Profil PT. Indo-Asiana Lestari yang viral karena bakal babat 36.000 hektare hutan adat Papua. PT. Indo-Asiana Lestari, sebuah perusahaan perhutanan tengah menjadi sorotan publik karena bakal membabat habis 36.000 hektare hutan adat Papua. Rencana perusahaan ini pun viral di media sosial PlatformX hingga trending topik nomor 1 dengan tagar poster All Eyes on Papua pada hari Senin 3 Juni 2024. PT. IAL dituduh bakal membabat habis 36.000 hektare hutan di Papua. Tuduhan ini datang dari berbagai organisasi lingkungan dan masyarakat adat setempat. Menurut mereka, IAL telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk wilayah tersebut. Izin ini memungkinkan IAL untuk menebang hutan dan mengolah kayunya. Menurut laporan The Gecko Project, PT. Indo-Asiana Lestari adalah milik dua perusahaan asal Malaysia. Pemilik mayoritasnya yaitu Mandala Resources. Mandala Resources disebut-sebut sebagai perusahaan cangkang yang terdaftar di kota Kinabalu, Malaysia. Penanggung jawab PT. Indo-Asiana Lestari ialah Muhyapub Abbas. Ia sekaligus menduduki jabatan sebagai direktur. Kantor perusahaan berada di Distrik Mandubo, Kabupaten Baufan di Goel, Provinsi Papua. Lokasi usaha atau kegiatan terletak di Distrik Mandubo dan di Distrik Fofi, Kabupaten Baufan di Goel, Provinsi Papua. Namun, masyarakat adat setempat menolak IUP-HHK tersebut. Mereka khawatir IAL akan berusaha hutan dan lingkungan mereka. Hutan Papua merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Selain itu, hutan juga merupakan sumber air dan makanan bagi masyarakat adat setempat. Organisasi lingkungan juga mengkritik IUP-HHK tersebut. Mereka mengatakan bahwa IAL tidak memiliki rencana yang jelas untuk melindungi hutan dan lingkungan. Mereka juga khawatir IAL akan mengeksploitasi hutan secara berlebihan. PT. IAL sendiri belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan mengikuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini masih teruji dikaji oleh berbagai pihak. Masyarakat adat dan organisasi lingkungan mendesak pemerintah untuk mencabut IUP-HHK tersebut. Mereka juga meminta pemerintah untuk melindungi hutan Papua dan masyarakat adat setempat.